Hai semuanya, kembali lagi di Dengarkan Curhatku Tapi kali ini Dengarkan Curhatkunya bukan dengerin di handphone nih Karena ada orang yang langsung mau curhat Ya saya mau ngeceh disini Hai Dara, apa kabar loh Makasih loh udah mau curhat disini Kenapa gak ada penasehat? Gak ada temen curhat ya kan? Ya Allah kasihan Serius? Beneran? Kalo curhat tuh siapa? Kalo curhat aku biasanya, tau gak aplikasi Simi-Simi? Ya Allah, semiris itu lu ya Yaudah disini kan ada program Dengarkan Curhatku Makasih loh Bisa mendengarkan nasihatnya sihat dari saya nih Bener, tapi aku mau nanya deh Kak sedikit Tentang Kak nih, boleh gak? Boleh? Apa kan? Boleh, disini mah bebas Itu santai kan? Santai loh Santai, santai Gitu juga santainya Aku mau nanya Kak Trili nih, jawab lo udah berapa lama? Eh mau mau Udah mau ke 6 bulan sih saya jomblo Oh udah mau juga ya? Sama sih aku Sama ya? Anda juga 6 bulan jomblo, gimana rasanya jomblo? Ya seneng-seneng aku ya gila Seneng-seneng Enak kan jadi lebih produktif Bener, tapi aku belum nanya nih Apa? Bukan itu sebenernya pertanyaan Apa? Bukan itu sebenernya pertanyaan Eh gak mungkin harus disini ya? Gak, gak Ini mic-nya canggih, mic-nya canggih kok Bisa dari jauh kedengeran tetap Jadi aku sempet nonton video Kak Prili sama Kak Arif ya? He-heh Katanya disitu Kak Prili bilang semakin sukses cewe itu semakin cowok minder Iya Dan itu masih sampai sekarang? Masih Lihat aja Whatsapp saya tidak ada Osyong Osyong Hati itu juga Hati itu juga secantik gini Ya Allah sumpah beneran Boong gak sih? Ya ampun beneran Sumpah Waktu aku putus aja nih Temen-temen aku tuh yang kayak Udah tenang nanti juga banyak cowok yang ngantri Toto-totonya gak ada Jadi aku nyala-nyalain temen aku Ini lu pada nih yang menyarankan gue Untuk memberanikan diri putus Masalah aku juga kayak gitu Aku mikir gini Secantik Kak Prili ya Kayak udah sesukses Ya Allah amin Dia kayak Kok gak ada gitu Kayak boong aja gitu loh Kalo gak ada Mama aku juga nanya Aku kayak Pril kamu Gak ada lagi deket sama siapa-siapa Karena kan kegiatannya Bener-bener keliatan kan Aku cuma Ke kantor Terus meeting Apa Jadi terus Biasanya kalo kerjaan udah selesai Aku jam 4 sore tuh udah di rumah Itu orang rumah tuh bingung Kok kamu udah pulang? Ya mau ngapain lagi gitu Orang udah selesai kerjaan Aku mau nonton Korea aja Kamu gak jalan sama temen-temen Oh karena Prili tuh suka Korea? Suka banget Drama Suka drama Korea Terus Pantes jomblo ya Jomblo Terus mama gue kayak Mancing-mancing Gak jalan gitu nih Sabtu sama siapa Enggak sih Emang kenapa lah Oh Jadi orang tua gue juga udah miris banget Mas Raya aku juga gitu nih Aku mau curhat nih Langsung curhat ya Curhat Mas Raya dulu sebelum aku jadi selebgram Gini aku tuh kayak ganti cowok tuh bisa kayak 2 minggu sekali Luar biar Kebetan aku tuh kayak banyak gitu Oh gila banget loh Dulu Dulu sebelum jadi selebgram Sekarang pas udah jadi selebgram Kok gue kayak gak ada yang deketin Gitu ya Terus aku pikir Pas aku nonton video Kak Prili Kok relate sama gue Gitu Nah nih ya Bisa jadi juga Bukannya mereka Bisa jadi gue juga gak minder Bisa jadi juga cowok-cowok itu sebenernya gak minder deketin kita Cuma cowok-cowok itu gak mau punya hidup kayak kita Terus aku mikirnya gitu sih ya Mungkin cowok-cowok luar sana gak minder deketin aku Karena yaudahlah ya aku juga kan gak nyari cowok yang macem-macem Yang penting dia kerja keras aja gitu kan Nah aku juga sih kayak gitu Iya kan Cuma mungkin cowok-cowok itu gak mau punya hidup kayak kita Yang terekspos Yang bisa dilihat orang Padahal segimana kalau misalkan aku pun punya pacar nanti ya Aku tuh gak mau yang kayak diekspos banget gitu lagi sih Iya Kamunya gak mau dibikin konten Atau aku gak mau yang kayak gitu sebenernya Kamunya gak ke ekspos Tapi dari sisi dia Dengan dia pacaran sama kamu Pasti dia otomatis akan ke ikutan hidup kita Karena kan pasangan kita akan ngikut hidup kita Sedikit banyak Kayak kita kalau punya pacar otomatis Misalnya kita punya pacar yang suka futsal Otomatis kita jadi sering nontonin dia futsal Jadi sering ke lapangan futsal gitu kan Begitu juga Orang yang akan pacarin orang di dunia entertainment Otomatis akan juga ngerasa Mau gak mau dia akan keserak juga gak sih Iya karena aku juga pernah sih Misalnya temen aku nih mau nyoblangin aku sama cowok Pril mau gak lu sama cowok ini Terus aku udah mau nih kayak Mau deh coba aja gitu ya Karena kan sih hopless nih Jadi emang Aku juga Sama lah Aku sampe Gak ngerti ya sampe sengenis Coba dong kenalin gue sama cowok Sama saudara lu Sampe yang kayak gitu Iya saya kan hopless Dan aku tuh orangnya gak gaul Kayak kamu tidak akan pernah menemukan aku di tempat tongkrongan manapun Mau di tempat gaul manapun Gak akan pernah menemukan aku Karena Aku bener-bener jarang banget main dan jarang banget gaul main gitu loh Aku biasanya kalo main ke rumah temen Jadi Change aku untuk ketemu sama orang tuh dikit banget Makanya kayak Kalaupun mau dapet jodoh mungkin Akan harus dikenalin dulu Terus pernah nih aku mau dikenalin sama cowok Terus aku udah mau Tiba-tiba cowoknya ngomong Terus jangan Prilly deh Hah? Belak gue banget coba manis Jangan Gue jedoti nih Gak jodohan Prilly segala sama apa dia orang begitu Tapi dia ngomong jangan Prilly itu bukan karena akunya kenapa-kenapa Bukannya gue gak suka sama dia dan bukannya dia kenapa-kenapa Tapi gue gak mau punya pacar yang kerja di dunia entertainment Tapi kak Prilly juga maunya yang di dunia entertainment juga atau cowok biasa? Aduh mana aja deh Tolong dengerin ya laki-laki ya Terus kayak Soalnya Prilly kayak Ya dengan posisi dia yang sekarang Otomatis kalo yang jadi pacar dia kan ketahuan sama publik Terus hidupnya bakalan ketahuan sama publik dan segala macem Kalo jalan di mall pasti ada yang foto atau apa Nah si cowok itu gak mau punya hidup kayak gitu Jadi dia maunya sama cewe yang kerjanya biasa-biasa aja Tapi aku yakin sih kalo misalkan nunggunya bener-bener Nunggu nih pasti bakal dateng yang terbaik Semoga sih ya Karena aku kadang sebel aja gitu kayak Kok lo gak ada cowok lagi sih? Lo belum bisa move on ya? Suka digituin gak sih? Suka banget Sebel kan Padahal ya udah move on udah lama gitu Cuman emang belum dateng aja yang baru kan gitu Jadi sekarang kamu lagi merasakan jomblo aja gitu Tapi menurut aku ya Kejombloan ini Harus kita manfaatkan Karena aku jomblo jadi produktif banget Oh bener-bener Iya kan? Aku jomblo jadi banyak uang jujur Iya kan? Bener Satu kita gak perlu ngeluarin uang untuk ngedate Atau mempercantik diri dengan hal-hal yang gak penting Dua Waktu untuk pacaran bisa dipake untuk kerja Bener gak sih? Iya sih bener Kayak ini nih waktu kosong nih kan Makanya aku bikin konten Youtube Kalau misalnya aku pacaran Pasti pakenya buat pacaran Iya sih Astaga anak Anak biak-biak banget nih Mucin banget aku Jadi kalau ada waktu kosong Pasti aku manfaatin Buat dia Maunya pacaran Maunya berdua Udah gitu pacar bilang Misalnya kita mau ambil kerjaan ini Pacar bilang gak usah lah Kita bisa nguruh dia Iya kan Udah deh Bersyukur aku jomblo Thank you thank you Iya kan Makanya mendingan Makanya mendingan kejombloan itu tuh Kita manfaatin untuk hal-hal yang Yang berfaedah aja Dan menurut aku Single tuh Happy-happy aja gak sih Cuma kadang kan ngerasa kayak Lu sepi banget sih Emang Cuma Kadang kita butuh perhatian Cuma sebenernya perhatian itu Bisa didapet dari mana aja Iya bener Punya sahabat cowo gak? Kadang kita gak sadar Sebenernya perhatian tuh selalu ada Selalu ada Cuma emang karena Orangnya aja Mungkin Gak pacar gitu kan Mungkin bukan gak spesial sih Mungkin kayak gak terlalu Ngenak banget Kayak gak tiap hari Punya sahabat cowo gak? Enggak Nah Mungkin aku karena punya sahabat cowo Jadi aku ngerasa Fine-fine aja Ngerasa punya pacar tiga tuh Seba Si Debo Ajil MD Aku ngerasa mereka berdiga tuh Kayak pacar aku banget Karena Mereka karena itu Sebaik itu Jadi kayak Gak ngerasa kesepian Mungkin kalo punya pacar malah aku Ngerasa kayak Akan Akan intensitasnya Akan berkurang sama mereka kan Karena mau menghormati pacar aku Gak mungkin deket-deket lagi sama Iya bener-bener Tapi Ya pasti akan berkurang banget Makanya udah deh Gak usah punya pacar Perhatian masih bisa dapet dari mana-mana Terus mau curhat apa lagi selain pasangan Apa ya Aku mau curhat Oh Caprilli Aku mau Aku mau cerita sih Jadi tuh dulu aku mau fans banget Tengah Caprilli Boong Aku ada cerita ini beneran Ini true story Ini true story nih Beneran Jadi Lu gak peres kan karena lagi disini Enggak dong Aku ada buksi Ini beneran loh Ini beneran loh Ini serem banget menurut aku Ini lucu banget ceritanya Oke Jadi Dulu aku tuh ngefans banget sama Caprilli Sama Liando Nah aku tuh cinta banget sama Denny Jauh-jaman GGE itu Ingat gak sih Lu adalah sama satu orang yang ngejauh dari gue Iya kan Kalo ngeliat lu foto gue dulu tuh Aaaa seneng banget Serius Serius aku yang kayak gitu Sumpah Terus Sampe akhirnya tuh Aku gemes banget mau ketemu kalian berdua Oke Aku tuh kayak Aduh pengen ngeliat di TV Kayak gak puas gitu Pengen ngeliat langsung gimana ya gitu Pengen ngeliat langsung bener ga nih mesra-mesra aja Iya iya bener Dan aku sempet ngeliat Hmm si Caprilli masuk mobil Alliando Aaaaah Atau lagi bilang Karena aku Nyaking banget Kamu ada di Lah jadi kamu dateng ke lokasi dong? Iya Aku seniat itu Jadi gini What? Aku lokasi di Cibur kan Iya di Cibur bener Memang aku di Priuk Itu jauh banget Demi apa Aku harus naik busway Angkut dua kali Supaya nontonin Shooting GGS Yang crewnya galak-galak Parah sih emang Crew GGS yang galak banget Aku nonton di Pagerin tau gak Maksudnya kayak Ini Pager Ini tempat shooting Ini aku Tunggu Tunggu tuh Jadi kamu salah satu orang yang nunggu di Pager Iya Mohon maaf Serius Dari sore sampe malem Padahal aku Terus aku kayak cuma mau foto doang Itu udah bener-bener lama Nunggu di Pager keranggang tau kan? Iya Itu Terus gue lewat-lewat disitu Gitu deh Iya gue kayak lewat gue seneng Gitu Gue yang kayak gini Lalu sih semuanya Cuman yaudahlah Terus Akhirnya Ketemu sama Aliando doang Oke Foto nih akhirnya di mobil itu juga ngantri ya kan Wuh bukan lagi Udah nih selesai Kata gue Belom puas nih gak ketemu Kaprily Akhirnya Move tuh katanya lokasinya malem-malem Ke Apa Cibubur Apa tuh yang Persari ya? Eh itu Persari Ban Cibubur itu agak jauh loh itu Iya pokoknya dari situ ke Persari Lumayan kan tuh jauh Kita naik angkot lagi buat nyamperin Aku bener-bener nyintilin Pindah kemana lokasinya kita ikutin Sumpah Sumpah Barangan sama temen-temen aku sendiri? Aku berdua sama temen aku Naik angkot untuk lokasi GGS Gila serius kan? Daerah apa? Aku dari dulu tuh pengen banget tau dunia entertainment Sepenasaran itu aku waktu itu masih SMA Terus dateng gak ke Persari? Dateng Dan itu kan lokasinya jauh banget ya Kayak dari pintu gerbang Kan kalo naik angkot gak mungkin kan Angkotnya masuk ke dalam hutan-hutan itu Aku berhenti di depan gerbang Persari Aku masuk lagi jalan kaki ke dalam Dan lokasinya tuh jauh banget Mungkin kayak 3-40 meter Jalan kaki Nah pas banget kata temen aku Eh itu mobilnya Caprily Bener gak mobilnya free putih dulu? Iya dulu free putih Bener kan? Aku kejar Sumpah Terus aku kejar kan Terus kata temen aku Eh wala nih tuh Caprily Aaaaah Eh gini Allah Orangnya disini Kok mau lo kayak Ih udah matanya Sharing aja Kan ini iklok gak sih? Siop sih Gue kejar Gue kejar nih mobilnya Kan Dapet dan untungnya Ini orang baik banget sih Dia mau turun Lo pasti gak inget Tapi gue inget Lo tuh mau turun dari mobil Buat foto sama gue sama temen gue Dia ulus Eh Caprily baik banget Jadi itu dari dulu Gue mikir Aduh si Caprily baik banget Terus dia sholat kan Emang nih orang yang rajin sholat nih dari dulu Gue ngeliat Lagi sibuk-sibuknya syuting Gue Dia sempet-sempetin sholat Gue tontonin dia sholat Gue mah kalo sholat Gue ngerti luang Sholatnya gini Oh sholatnya artis begini Sama aja Sama aja mohon maaf Sholatnya artis Ya udah b**** Terus 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 Yaudah nih Akhirnya foto dan gue ada fotonya Sumpah demi apa Sholatnya 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 Dan sekarang Dara Rafa ada di dengarkan curhatku Bila Lo gak perlu kejar-kejar lagi untuk foto Sumpah Terus pas nyampe lokasi yang lo liat apa tuh gue lagi ngapain Lagi syuting lagi bercanda di bangku syuting Terus semua pemain-pemain GGS aku ajak foto Mana sih Aduh ampun Sebentar ya Ini aku lupa save lagi Aduh Soalnya ya sebenernya Kelakuan aku di lokasi itu Yang paling akurat itu emang cuma fans-fans yang datang lokasi Ih jadi aku ngeliat dulu tuh gila Kayak netizen mah gak tau kan di lokasi kelakuan aku gimana Jadi gosip mah suka ada aja gitu Tapi yang paling akurat itu informasi dari fans yang datang lokasi Dan kru Itu udah pasti bener Karena emang Dan aku itu salah satunya Karena emang hidup Hidup itu di lokasi Jangan-jangan Kamu salah satu orang yang membocori kalo gue Masuk mobil Taduh Gue bocorin ke temen-temen gue doang Glu siapa gue Taduh 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 Coba kalo sekarang ya kan Masuk mobil ALEANDO Ngapai Bil Enak aja Enggak lagi karaokean Positif Sumpah gak nyangka Jadi tuh gini Lucu kak Fotonya lucu Kan disitu lu putih banget Lalu hitam dekil dekumel Lu tau gak definisi hitam dekilan dekumel Nah itu kayak muka gue di shading-in semua tuh Terus gue foto nih pake flash Itu juga dibantuin sama temen gue Satu lagi pake flash temen gue Oh Tetep aja putihan lu Guanya gelap banget Gua kesel-kesel Ah si Prilil putih banget Gua terangin nih kan Beratnya Set Guanya putih Mukanya dia ilang Stavullalazim Tapi yang itu yang gue upload Gapapa kan muka gua ilang Gapapa Yang penting ada lu nya Yang penting kayak Oh dari Bayangannya ada Prilil Mau tanya nih Apa alusan lu mau fans sama gue? Karena lucu Ya ampun Jaman-jaman SMA tuh Aku seneng banget ngeliat kalian berdua acting sama Liando Kayak udar sih Lu berbater itu ya? Ya Maksud sih Kita yang Kalian dulu kan yang Hih lucu banget Kalo udah gede sekarang Ih nabis Pembodohan pake Kalo dulu kan gue yang model-model Gemes banget Pengen kayak gini Pengen pacaran kayak gitu Coba kalo sekarang ya Makasih deh Makasih Makasih ternyata tidak seindah itu kan Ya kan Aduh beneran gitu tau Maliando dulu Kayak kepo Kayaknya kita off the record deh Ntar gue kasih tau Cuma Jadi menurutku pacaran Bukan pacaran di sinetron gue Maliando Lucu Lucu? Jaman dulu ya Jaman gue SMPGOMEN Kayak gitu Aduh lucu banget Pegangan tangan Gini-giniin muka Iya Kayak gitu-gitu lah Aduh Terus Pengennya gini Aku juga mau cerita tuh Jadi kayak Kurang lebih segitulah Perjuangan aku buat Pengen tau dunia entertainment tuh kayak gimana Karena tuh awal tuh Aku penasaran banget Aduh Aku tuh pengen ke lokasi GGS itu Karena aku tuh pengen ngeliat Dunia entertainment tuh kayak gimana sih Cara kerjanya Sampai baru-baru aku nekat tuh Dari Periuk ke Cibubur Buat nonton lokasi syuting Aku tuh cuman pengen ngeliat Gimana sih orang syuting Produksinya gimana sih Ngeliat lampu-lampu syuting Terus kayak yang Pake apa tuh pak Kalo misalkan orang syuting Poli 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 Ya begitu kan Kayak gitu kan Dan aku puas banget Oh kayak gini ya bernyata ya lokasi syuting Oh bikin sinaternya kayak gini ya Ini yang gue ngeliat nih besok tayang nih di TV Itu udah seneng banget aku gini Jadi emang ternyata kamu itu emang Emang passion ya Itu dari dulu Aku pengen gitu syuting gitu Berarti acting dong Acting Karena makanya Pencapaian aku sampai ditetetikan tuh Bener-bener berdarah-darah banget Nah Ini yang menarik banget Orang kan gak tau ya Prosesnya Kamu tuh kayak gimana Dan juga orang gak tau proses aku bisa kayak gini Eh sumpah demi apa Sumpah harus kalian harus liat Mukanya Peri ini jadi putih Tapi muka gue tetep kuning gitu Eh kamu Itu aku Beda banget ya Sumpah mohon maaf Muka aku kayak di Sumpah Muka aku kayak Ya Allah Kayak disantenin Nih kasih liat ya lo Ini muka aku ya Udah kayak hantu Liat dong Yang penting muka Soalnya kalo gak diterangin muka gue gelap banget Kayak bayangan belakang gitu Sumpah Parah Jadi Gimana kata juga Nah karena kan Kayak misalnya nih Orang ngeliat aku sekarang Wah udah enak banget nih Dan segala macem Tapi gak tau Prosesnya tuh panjang banget Dari 7 tahun lalu Bener banget Bayarannya cuma 500 ribu Dan segala macem Oh kakak juga pernah bayarin 600 ribu Pernah banget dong Awal awal Aku juga pernah Begitu pun juga kamu kak Maksudnya Dengan adanya Apa namanya Gue ngomong bahasa Inggris Gapapa ngomong aja Walaupun saya kurang ngerti gitu ya Dengan adanya Pertumbuhan teknologi yang cepet banget Orang kan jadinya Menganggap kesuksesan orang itu instan Iya bener Kayak misalnya Oh selebgramnya instan Cuma tinggal Post no post bagus Dia gak tau prosesnya gimana Oke sebenernya gini Ada selebgram yang instan Kita harus Aku itu Yang cuma emang Kerjanya Nyari kasus aja gitu sama orang kan Ngajakin orang berantem Saya salah satu korbannya Saya juga Ada selebgram yang memang Udah berdara-dara dari awal Tapi kalo misalnya ada gosip Itu emang Cuma sekelibet aja Nah aku kayaknya tuh yang kedua deh aku Kamu sebenernya berdara-dara banget Walaupun orang berdara-dara banget Mengenal kamu Karena berdara teman siapa Berdara-dara itu Jadi aku kadang sedih aja gitu Kalo misalkan Aku di posisi sekarang Terus ada yang bilang Ah lu gampang banget Mau terkenal tinggal cari ribut Sama si A, si B, si E Padahal tuh Sebelum itu Aku tuh bener-bener berjuang banget gitu Kayak Buat di dunia entertainment ini tuh Aku bener-bener niat banget Gak apa gak juangan yang paling kamu inget Selain ngejar mobil aku Itu Menurut aku itu Nah dari situ aku jadi tau nih Orang-orang entertainment Jadi dulu tuh kok pengen Cita-cita aku abis dari situ Pengen masuk TV Oh oke Jadi kayak Aku gak apa-apa deh jadi figuran Atau apa yang penting Aku tuh Kerja disitu gitu loh Jadi kayak aku bantu produksi gitu loh Jadi At least jadi tau dulu nih Jadi tau kan Ya udah akhirnya Dikenalin sama orang Karena aku suka nongkrong di lokasi syuting Aku di finishing suka nongkrongin Ini orang syuting Tiba-tiba ada orang yang bilang Udah kamu gak jadi suster Kita lagi butuh Ini nih orang Terus kayak Wow Mau gitu Aku gak nanya bayaran berapa Yang penting ya udah ayo gitu Terus aku jadi suster Dari situ Udah nih sering nih aku jadi Aku jadi tau kan Orang-orang Apa namanya Orang-orang film Jadi kayak Sedikit lah Seenggaknya aku tau Terus diajakin lagi main Sinetron buat jadi figuran-figuran gitu Wah aku udah ada figuran Terus udah lumayan udah jadi figuran Udah udah kayak Lima bulan apa Kurang lebih setahun deh aku jadi figuran terus Mulai dari yang bayarannya seratus Sampai yang lumayan lah Yang lima ratus ribu juga Akhirnya sampe situ Aku casting-casting tuh kan Walaupun muka gue jelek dulu ya kan Bener loh Aku serius Aku the kill and the kumal gitu Pede aja gitu casting Jadi kan pas aku sampe lokasi casting Aku tau Oh ternyata orang-orang casting tuh Putih-putih ya Cakep-cakep Jadi kayak ada motivasi buat aku kan Untuk kerawat diri Buat kerawat diri Sebenernya kayak Bukan berarti yang putih Bukan berarti standar kecantikan itu Putih ya Cuma pada saat itu yang kamu liat Yang dateng tuh putih-putih Jadi kayak bersih gitu kan Terus Aku liat Dulu gigi aku berantakan Jadi aku pake behel nih waktu dulu Sekarang baru pake lagi Terus aku liat Oh berarti orang kalo mau iklan Karena giginya harus rapih Jadi kamu berusaha lah tuh Berusaha Aku pasang behel Terus aku Perawatan tuh Luluran apa segala macem Rajin ya kan Tetep di casting Gak keterima juga Pernah casting Pernah casting jadi apa aja tuh Yang paling susah Aduh casting mah sebenernya semua gampang ya Cuma Sama sih semua tuh casting Rata-rata sama ga sih Ruusnya Cuman kan Dapet skenario ga Dapet skenario ga Dapet skenario ga Dapet Mungkin actingnya waktu masih jelek kali ya Jadi gak keterima Jadi Untuk pengalaman sekarang Baru figuran doang Kalo di TV Atau udah pernah? Engga engga Sampai akhirnya aku Engga nih aku gak nyerah nih Walaupun aku sering keterima Misalkan di sebulan nih Aku bisa yang kayak Tujuh kali casting Dari tuh gak pernah keterima Serius ya Aku sampe kayak Yaudah lah emang gue jelek kali ya Emang gue gak pantes kali Ada di TV atau gimana Akhirnya pas aku mikir kayak gitu Ternyata tiba-tiba Ada yang orang Aduh udah gak usah casting Ini orang lagi butuh banget Kayak gitu Jadi aku yang dipanggil Buat jadi peran-peran Supporting Aku gak pernah jadi main talent Jadi aku kayak Supporting Atau jadi teman-temannya Kayak gitu Di iklan Aku selalu di iklan waktu itu Oh di iklan tuh Udah nih akhirnya Dari situ aku kayak hopeless kan Gara-gara Walaupun aku keterima Pasti aku keterimanya Bukan karena casting Pasti karena kayak Orang lagi mepet Jadi Mongnya manggil gue Eh tapi sumpah Aku GGS karena orang lagi mepet loh Serius ya Iya Jadi sebelum GGS kan Aku pernah maunya cantik Nah terus Casting directornya GGS tuh kayak ngomong Udah lah prili aja Kita udah pernah ngeliat Actingnya di Monya Cantik Gak usah casting lah Ini lagi mepet banget nih Jadi temennya Naila Kan dulu peran aku cuma jadi temen Cuma jadi temen Iya kan Tapi itu bukan cuman Mohon maaf Awalnya scene aku dikit loh Adegan-adegan aku Episode pertama, kedua, ketiga tuh Cuma yang jadi bayang-bayang Naila doang Sisi kan selalu jadi bayang-bayangnya Naila Iya sih Cuma mungkin karena ceritanya Karena penontonnya Bagus Mungkin suka sama aku Awalnya tuh pas baca script GGS Aku juga nyesek Karena di Monya Cantik aku udah dapet peran utama Tiba-tiba pas di GGS aku jadi cuma temen Terus pas aku liat Karakter aku gitu-gitu doang Sampai akhirnya OMG Hello Bedakan Itu aku yang improvisasi sendiri Oh iya Karena aku kayak Udah lah aku improvisasi sendiri Soalnya kalo engga Aku cuma jadi Botiran debu aja nih di GGS Gitu kan Jadi sebenernya emang Kayak Kalo di dunia entertainment ya Jadi pohon aja tuh berarti kok Iya sih Bener sih bener Sumpah karena kadang Dari situ kadang Bener-bener kayak Bikin pundi-pundi Buat Sukses ya kan Sama mentalnya Kita udah pernah ngerasain Mental jadi peran kayak gini Mental jadi peran gini Pulang pagi ke pagi Nah itu dia Aku juga ngerasain kayak gitu Yang Mungkin Bayarannya gak seberapa Cuma aku bener-bener kayak Tidur di lantai Sabar Gelar Apa namanya? Koran Aku pake Tidur di poli Pernah Kayak gitu emang ya Dunia entertainment Jadi aku ngerasain nih Pairnya dunia entertainment kayak gini Jadi kayak gak mungkin dong Aku udah berdana-dana gitu Buat Sampai kayak sekarang Dibilang Ah lu mah cuma buat sensasi Tak kenal aku Padahal aku sedih sih Padahal itu kebetulan aja kan Kebetulan aja Lagi ada masalah Ya Kalo aku pikir Mungkin emang Ada beberapa orang yang kenal aku Karena Kasus itu kan Karena kasus aku berantem Sama si B, C Masih si B doang Sampai si L doang ya Sebut aja nih Sampai si L ini Aku berantem sama si L ini Tapi Mungkin emang ada beberapa orang yang kenal aku Gara-gara kasus itu Tapi aku sedih juga gitu Jadi kayak Orang tuh ngiranya yaudah Dara terkenal gara-gara sama dia Dan aku Rada menyesali itu gitu Karena kayak Perjuangan aku emang sebenernya gak harus dilihat sih Lama orang-orang banyak Cuman kayak Aku ngerasa kayak Aduh perjuangan gue sia-sia dong Selama ini kayak Ya gue Mau jadi kayak sekarang tuh Gak gampang gitu loh Bukan yang segampang Orang-orang ngomong Emang dari dulu Tujuan aku kan emang Pengen masuk TV gitu kan Gimana caranya Aku tuh pengen gitu Di dunia entertainment Masuk TV jadi ekstra Sefiguran barang gak seberapa Aku jabanin gitu Cuman kalo Di titik sekarang nih Aku gampang masuk TV Kayak kemarin aja Kasus aku sama Yang kemarin berantem itu Aku tau orang TV itu banyak banget Kalo misalkan aku pengen terkenal dengan cara gampang Ya aku terima-terima aja Tapi kan ini aku gak terima sama sekali Aku bener-bener kayak Aku bilang sama semua admin aku Manager aku Aku bilang Aku gak mau ambil Apa acara TV Kalo yang bawa-bawa Berantem Soal klarifikasi masalah kemarin Aku gak mau Karena aku gak mau sampe Aku ini dikenal sebagai darah yang Pernah terkenal Karena berantemnya Gak ngeliat prestasi akunya gitu loh Kayak gitu sih Tapi aku sampe Baca-baca Aku sampe jadi kakak gitu Gimana gitu Kayak namanya Bae-bae Ada gitu Kaga ada Saya nama Bae-bae juga ada aja Yang ngajakin berantem loh Ada ya? Ada? Kan sekumpulan sama kamu gak? Aduh Jangan kayak gitu ya Gak boleh Aku gak mau kayak gitu Gak boleh kayak gitu Bener Aku aja bener Nyesel banget Kayak aku pernah berantem sama orang Karena kayak Aku takut banget jadi Relasinya tertutup Karena gini ya Aku selalu percaya nih ya Dari cerita kamu Gak mungkin ada usaha yang menyenangkan hasil Bener Kalaupun gak terjawab sekarang nih Kayak sekarang Kamu ngerasanya orang kenal kamu gara-gara kamu berantem Berantinya belum terjawab sekarang tuh usahamu Tapi itu akan terjawab di kemudian hari Bukan terjawab Kamu bakalan tiba-tiba populer gara-gara masuk TV atau apa Tapi kamu akan lebih kuat sih mentalnya menurut aku Ya bener Karena aku ngerasa mental aku di uji banget sih Parah Karena di dunia entertainment itu selain kita kesiapan fisik Kita juga harus kesiapan mental Dan aku ngerasa mental aku nih sekarang nih Di umur segini Itu udah baja banget Ya buktinya diajakin berantem sama orang Aku diemin Digosipin itu di infotainment Bodo amat Ada di lambe-lambe Bodo amat Karena aku ngerasa Karena itu hanyalah bumbu-bumbu dari perjuangan aku aja Dan aku udah ngerasain Kita udah ngerasain Kerjanya mah cuma dibayar berapa Tapi 24 jam di lokasi Pasti pernah kan Pernah lah Apalagi iklan Lama banget tuh syutingnya Terus kita ngerasain yang namanya Capek banget Nggak mandi Atau kadang cuma dapet dialog Cuma sekalimat doang Tapi nggak punya lah Mungkin Susah sih ngerasain Ngejelasin gimana ya Itu nunggunya lama Cuma karena itu passion Jadi kita nunggunya yaudah Time-time aja gitu Dan itu menurut aku Itu menjadi nilai plus buat kamu Karena orang yang punya pengalaman itu Itu nggak bisa dibayar pakai apapun Misalnya gini Profesinya sama nih Misalnya kamu Nggak usah dibandingin deh Misalnya kamu sama si B Followersnya sama-sama banyak Tapi kamu udah melewati perjuangan asam garam itu Dia nggak Dia dengan cara yang instant Itu value-nya Itu akan beda Nilai yang ada di diri kamu Sama nilai yang ada di diri dia Itu beda Dan pasti itu akan mempengaruhi dengan cara kamu menanggapi masalah Jadi lebih bisa menghargai lah Dan aku malah justru salut banget Sama cara kamu menanggapi masalah kemarin Kan aku juga pasti research dong Nggak sama kamu Kayak kamu udah dikata-katain Tapi kamu malah jadinya membuat satu video yang menghibur banyak orang gitu kan Dan aku nggak sama sekali nyangka bakal kayak viral ini Iya Aku ngeliatinnya malah fun Bukannya kamu yang kayak ngebrantemin balik nyolot-nyolotan Tapi malah kamu ya dengan cara yang fun Dan nggak semua orang bisa kayak gitu Dan aku percaya kamu bisa kayak gitu Karena pengalaman itu tadi Pengalaman kamu udah ngerasain pulang pagi Pengalaman mental kamu udah terbat Terlatih untuk Jadi orang yang kayak Ya elah masalah gini doang gitu kan Justru Aku juga sampe mikir gini Mungkin ini derajat aku mau dinaikin kali ya Aku sampe mikir kayak gitu loh Sumpah sih Udah sabar aja deh sabar aja Karena kan Di sisi lain juga banyak yang bully aku kan Kayak dibilang pansos Dibilang Aku sampe dianggap Apa sih Transphobic Kayak gitu-gitu Homophobic Kayak gitu-gitu Aku disangkanya gitu Padahal aku nggak sama sekali kayak gitu Kayak dibilang homophobic atau transphobic Aku nggak Nggak kayak gitu Tapi orang kan aku Mikirnya aku berantem sama dia Jadi aku dibilang transphobic Atau homophobic Aku mikir Aku dibully di twitter Aku kayak sampe kena mental aku nih Aku sampe akus twitter Kalo boleh jujur nih Aku akus twitter gara-gara Waktu itu Rame banget ngebahas soal aku Aku jadi kayak Takut gitu loh Insecure mau ngapa-ngapain Aku Biasanya cheer up banget Sekarang jadi kayak Mikir banget Aku jadi mikir banget Mau ngapa-ngapain Aku jadi takut Ya padahal tuh dulu aku nggak kayak gini Cuma aku mikir lagi Oh mungkin derajat aku mau dibaikin kali Karena semakin sukses orang Pasti anginnya juga Semakin 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 bencang Dan itu yang selalu papa aku bilangin Itu juga dari masalah kemahnya Juga ya Jadi banyak relasi Walaupun sebenernya Ada masalah itu tuh bukan Tujuan aku Biar aku terkenal Nggak sama sekali Aku mikir kayak gitu Tujuan Cuman yaudah ada hikmahnya juga Karena aku percaya Orang yang nyalain api duluan Itu Itulah dia yang akan kebakar Kita Kita pasti akan kena Kena asepnya Tapi kena asep paling impactnya cuma batuk-batuk doang Tapi kalo yang kena apinya Orang yang ngajakin kita berantem Kalau misalnya dia gentle Hadapi kita dong Secara face to face Kita ketemu Selesain masalahnya Bukannya selesainnya di instastory Bener dong Betul betul Kalau misalnya selesain di instastory Berarti dia mau Namanya apa itu? Berarti namanya nilai sendiri Gitu Tapi aku salut banget sama darah Dan gak nyangka Aduh gak nyangka guys Ternyata kamu APL Aliando Prilly Lover Aduh gak nyangka guys Ternyata kamu APL APL Kalau gak APL DC Digosisi Oh iya DC Kayaknya gue tim DC deh Lu tim DC ya Tim DC Nah sudah Apa kapan-kapan kita undang aja digonya disini ya Ya Allah jangan Sampai sekarang sih gue masih demen ya sama Aliando ya Mau? Mau gak kalo ketemu sama dia? Mau 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 Telfon apa? Aduh Jangan deh Mau gak gue telfonin? Jangan Kalau gue telfon yang heboh gue telfon dia Jangan deh Jangan Jangan Halo kita telfon off the record aja kita telfon dia Boleh Halo Ali ada yang mau ngomong nih gitu ya Aku Aku mau Jodohin rakyat dong Aku jodohin deh kamu sama Ali Kayaknya dia masih jomblo deh Aku jadi mahal lah yaudah Yaudah Kalo itu pada baperan nih orang-orang nih Bisa aja aku telfonin Mau Jangan disini Jangan depan Kak Melman Jangan depan Kak Melman Hahaha Sebenernya ini ngomong-ngomong Tetep loh Jiwa-jiwa fan base nya tuh ada gitu loh Jiwa-jiwa fan base tetep ada ya Mas setelahnya lo bayangin aja perjuangan dari Cibubur ke Priuk Eh dari Priuk ke Cibubur tuh Kayak udah pasti gue cinta banget gitu kan Istilahnya gue perjuangin banget Ya sekarang terbayar loh ada didengarkan curhatku bukan sebagai fans Tapi sebagai partner yang emang kita Sebagai partner kerja gitu Sebenernya kayak aku merasa perjuangan aku tuh Kadang suka ini Aku berdoa dulu pengen jadi artis Pengen terkenal Kayak susah banget Tapi sering berjalanan waktu Karena aku suka lupa sama doa itu Terus doa itu dikabulin pas kita udah lupa sama doa itu Bener gak sih? Karena memang Kadang doa kita tuh gak dijawab saat itu juga Iya bener Cuma aku percaya setiap doa itu didengar Iya bener Aku bener-bener kerasa banget Kalo semua doa aku di jaman dulu tuh Jaman dulu kayak kapan aja Kayak doa aku dulu tuh Semua udah dijabah gitu loh Iya kan? Iya Aku juga pernah berdoa juga Bahkan aku nyebut nama Ya Allah pengen terkenal kayak dia Eh iya aku juga kayak gitu kan Iya kan? Karena gini Aku udah meninggalkan cita-cita aku sebagai dokter nih Aku kan pengen jadi dokter Terjun lah di dunia entertain Yang gak mau nanggung-nanggung dong Akhirnya yaudah gue udah terlanjur nih Gak jadi dokter Sekalinya gue di entertain Gue pengen sukses Akhirnya kita doa lah kan Terkabulnya sekarang Bahkan malah jadinya orang-orang yang aku sebut di doa itu Jadi temen aku Wow Jadi kayak Ih gila dulu gue nyebut nama dia di doa Sekarang ada jadi temen gue Kalo doa dicampur dengan usaha Itu udah pasti kejadian Udah pasti kejadian Karena kan emang hukumnya udah ikhtiar tawakal Udah Kalo ikhtiar doang tapi gak ada tawakalnya juga Susah Kalo tawakal doang gak ada ikhtiaran juga susah Jadi emang harus dua-dua itu Iya Ya Allah senengnya Bisa nonton Apa namanya? Channel Youtube Dengarkan cerhat tuh Dengarkan cerhat tuh Kemenang koeli Nah ini kan sekarang Darah sudah menjadi pasien dia loh pasien Apa nih cintanya? Gue konsultan cerhat kan saya Iya gak jadi dokter Jadi dokter disini nih Ada dokter cinta Cinta ya Jomblo Maaf Coach don't play Oke Oke dia ngelatih aja ya Ngelatih aja Ngelatih aja orang untuk kuat gitu Menghadapi kejombloan ini Oke Nah sekarang Kayaknya seru deh kalo kita Nanggepin Curhatannya netizen Kan kayaknya kamu lebih gila nih Nanggepin curhatan netizen Kalo aku tuh lebih kayak serius Ngapain dengerin curhatan netizen Supaya kita jadi temen curhat mereka Oh Mereka juga kayak gue Kali gak ada curhat ya Nggak tapi Curhatannya di mana? Curhatannya di VN Oh gitu Jadi mereka Ngirimin VN mereka Curhat di Instagram Aku bikin Instagram satu lagi Namanya Prelimedia Terus nanti curhatan itu Akan kita dengerin Terus akan aku tanggepin Karena ini sebenernya Baik amat lu Iya kan baik kan Dengarin curhat netizen Ntar gue mah kadang Sebel sama netizen Kalo gue kasih kesempatan begitu Pada minjem uang Kalo dia bilang Kak minjem uang kak Kak kirimin uang dong kak Aku belum bayar ini Ya Allah Tapi ini disini Tapi ada yang di uang gak? Nggak ada Malah disini ya Ini tuh serius-serius banget Masalahnya Masalah hidup Bukan dia kan aku buat lucu-lucuan Kayak yaudah nih aku jadi temen online netizen Tapi ternyata Ditanggepi serius Mereka yang punya masalah serius banget Curhat Sampai kadang aku tuh takut Tanggepin nih kayak Gila takut banget masalahnya Besar banget Yang paling besar kemarin Aku jatuh cinta sama papa tiri aku Yuk Pengen gue garuk Ah ya beneran tuh Beneran Aku aja kaget ini beneran gak sih? Dan pas aku buka accountnya Beneran orang asli Jadi kayak Oh bukan bodong nih Berarti bener Tapi di sensor kan namanya gak akan disini Nggak Kita sensor namanya gak akan disini Jadi kita lanjut ya Kita menanggapi Dengarkan apa Cuhatan netizen dengan darah Asik Tepengernya